Halo, selamat malam ketemu lagi dengan saya Henki dari High Quality kali ini saya akan membahas dari buku Permantapan Persiapan Ujian Matematika seperti ini yang kita bisa lihat untuk kelas 9 SMP kita akan bahas dari uji kemampuan 1 satu persatu saya akan bahas pertama-tama untuk nomor 1 nomor 1 suhu di dalam ruangan pendingin daging negatif 14 derajat celcius ketika ruang tersebut dibuka selama beberapa saat untuk memasukkan tambahan daging suhunya naik 5 derajat celcius suhu ruang pendingin sekarang adalah pertama-tama saya tulis dulu suhu awalnya adalah negatif 14 lalu sekarang bertambah katanya naik 5 derajat celcius maka hasil akhirnya dari negatif 14 ditambah 5 adalah negatif 9 ini dipilihannya adalah B lanjut sekarang nomor 2 nomor 2 dengan peubah pada himpunan bilangan bulat himpunan penyelesaian dari 3x tambah 4 lebih kecil dari 2x min 6 adalah saya tulis dulu disini nomor 2 3x plus 4 sama lebih kecil lebih kecil dari 2x min 6 sekarang untuk menyelesaikannya yang ada x nya kita pindahkan ke sebelah kiri 3x min 2x lebih kecil dari min 6 min 4 min 2x asalnya dari kanan positif jadi negatif 3x kurang 2x adalah x tandanya tetap jadinya min 10 jadi bilangan yang lebih kecil dari min 10 itu adalah min 11 min 12 min 13 dan seterusnya saya tandain dulu jawabannya ini pertanyaan pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 2x lebarnya jika keliling taman sebenarnya 60 meter maka luas taman sebenarnya adalah kita kita coba kerjakan nomor tiga saya tulis di sebelah sini panjangnya sama dengan 2x lebarnya kelilingnya sama dengan 60 meter 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 60 meter lalu kita coba bagi 2 hasilnya panjang tambah lebar sama dengan 30 meter panjang itu 2x lebar maka p saya bisa ganti dengan 2l 2l tambah l sama dengan 30 3l sama dengan 30 maka l sama dengan 10 l nya sudah dapat kita bisa dapat p nya juga p sama dengan 2x l 2x 10 10 sama dengan 20 meter maka luasnya sama dengan p kali l 20 kali 10 10 sama dengan 200 meter per segi hasil akhirnya saya tandain disini lalu sekarang nomor 4 hasil hasil dari 16 pangkat min 2 dibagi 8 pangkat min 1 adalah ini saya bersihkan dulu nomor 4 16 16 pangkat min 2 dibagi 8 pangkat min 1 ini kita cari bilangan pokoknya 2 16 itu adalah 2 pangkat 4 lalu dipangkatin min 2 dibagi 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatin lagi min 1 kalau pangkat dipangkatin itu dikali maka sini jadinya 2 pangkat min 8 dibagi 2 pangkat min 3 kalau bilangan pokoknya sama pembagian itu pangkat dikurangi jadi min 8 kurang min 3 hasilnya adalah 2 pangkat min 5 kita bisa tulis 1 per 2 pangkat 5 kalau pangkat negatif kita taruh di bawah jadi positif hasilnya 1 per 32 ini sudah hasil akhirnya ini saya tandain disini lanjut nomor 5 hasil dari 3 akar 75 tambah 2 akar 27 adalah saya tulis disini nomor 5 3 akar 75 ditambah 2 akar 27 sama dengan 75 kita tahu itu hasil perkalian 25 dengan 3 lalu 27 itu adalah 9 kali 3 25 bilangan kuadrat maka dia bisa keluar dari akar jadi 3 kali 5 akar 3 tambah 2 kali 3 akar 3 sama dengan 15 akar 3 tambah 6 akar 3 karena bilangan akarnya sama kita anggap saja itu sebagai variable maka kita tinggal jumlahkan 15 dengan 6 hasilnya 21 akar 3 sudah ini selesai saya tandain lagi lanjut sekarang nomor 6 nomor 6 salah satu faktor dari 6 x kuadrat tambah 2x min 20 sama dengan 0 adalah 6 6 x kuadrat tambah 2x min 20 sama dengan 0 karena 3 3 3 ini adalah bilangan genap maka kita bisa bagi dengan 2 3x kuadrat tambah x min 10 sama dengan 0 lalu kita faktorkan disini 3x min 5 lalu x min plus 2 sama sama dengan 0 inilah faktornya ingat min 10 itu adalah hasil kali min 2 dengan min 5 dengan 2 lalu x di tengah sini adalah hasil jumlah 3 3 3 kali 2 adalah 6 lalu ditambah min 5 kali x min 5 x jadi faktornya adalah ini kita lanjut lagi nomor 7 ini saya bersihkan dulu nomor 7 pertanyaannya adalah hasil dari 3a tambah 5 per 2 dikurang 2a min 1 per 3 adalah saya tulis di sini nomor 7 3a plus 5 per 2 dikurang 2a min 1 per 3 seperti biasa kalau pengurangan pecahan kita samakan dulu denomin eh sorry samakan dulu penyebutnya jadi sebelah sini kita kali 3 3 kali 3a plus 5 sebelah sini kita kalikan 2 2 kali 2a min 1 lalu penyebutnya jadi 6 sama dengan 9a plus 15 min 4a plus 2 per 6 hasil akhirnya adalah 9 kurang 4a adalah 5a tambah 17 per 6 ini hasil akhirnya oke untuk sekarang kita cuma membahas sampai nomor 7 untuk selanjutnya saya akan sambung di video selanjutnya jangan lupa kasih komen subscribe like and share bye 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 Bye!